Intro Saudara harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Rokanhilir mengalami kenaikan. Warga memilih untuk membeli beras bulok yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga yang lebih murah. Warga berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan beras bulok murah di pasar tradisional Datuk Rubiah di Kabupaten Rokanhilir. Bahkan sebagian mereka rela mengantri sebelum toko dibuka. Hal ini dipicu akibat kenaikan harga beras sejak awal September lalu. Harga beras bulok yang disubsidi pemerintah berkisar Rp11.500, sementara harga beras di pasar mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilonya. Masing-masing warga mendapat jatah 5 kg beras dengan harga Rp57.500. Kabit Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disperindaksar Rokanhilir, Delta Norantika menyebut, beras disuplai dari bulok dumai ke rumah pangan kita atau RPK melalui rekomendasi Disperindaksar di sejumlah kecamatan di Rokanhilir. Masing-masing RPK mendapat jatah 1 ton beras per minggu. Delta menegaskan pendistribusian beras bulok diperuntukkan bagi masyarakat untuk dikonsumsi, bukan diperjual belikan. Melalami cuaca amino, disitu banyak gagal panen khususnya daerah Bangko. Kita terjadi gagal panen yang tadinya beras seri kuning yang tadinya cuma Rp11.000 menjadi Rp14.000, dan beras gudang yang sebelumnya juga Rp11.000 menjadi Rp15.000. Dan sekarang kita juga dibantu dengan mitra bulok, kita membuat mitra bulok di bawah naungan Disperindak, itu ada 5 RPK, yaitu di Bangko, Rimba Melintang, Tanah Putih, Kubu, Kubu Babau Salam. Biasa seri kuning meningkat naik, jadi ya, misalnya beras dari yang naik sampai 500, ada sampai 500, ada berapa persen, jangan 500, ini 500 ya, 50-500. Dengan hari ini bisa lah membantu, kemarin kan masih 50, ini ada naik 58 dah, nanti kan kondisi nyungkin. Ini kan 57-500. 5, 7, 5 ratus, tak boleh 5 ratus. Karena tadi di Bekasi, Riko kan, 5, 7, 5 ratus. Berulah kak gimana, keberatan enggak harga beras ini naik? Mungkin tak keberatan, masalahnya kan berus yang ada di pasar itu kan sudah meningkat terlalu tinggi, dengan ada ini kan membangun. Kenaikan harga beras yang terjadi dipicu fenomenanya El Nino serta adanya pengalian fungsi lahan dari pertanian ke lahan perkebunan. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.